Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai sejahtera, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, merahayu. Saya, Dianjarata Abdullah dari SMK Negeri Satu Suruk, Terenggalek, Jawa Timur, akan memenuhi tugas sebagai Talon Guru Penggerak Rekognisi Angkatan IX Kelas 007 mengenai coaching supervisi akademik. Aksi Nyata CGP Rekognisi Pendidikan Guru Penggerak Angkatan IX Kelas 007 Modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik Pendidikan Guru Penggerak Angkatan IX Kelas 007 Jihan Janata Abdullah, SMK Negeri Satu Suruk, Terenggalek, Jawa Timur, mendidik pikiran tanpa mendidik hati, adalah bukan pendidikan sama sekali, Aristoteles, filsuf. Rancangan Tindakan untuk Aksi Nyata Modul 2.3 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan IX Kelas 007 Latar Belakang, menurut Ki Hajar Doantara Pendidikan itu menuntun dalam mewujudkan, pembelajaran yang berpihak pada murid, seorang guru dapat menerapkan, pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan keterampilan sosial emosional serta, melakukan keterampilan coaching. Sehingga diharapkan akan tercipta peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kemerdekaan Belajar Adalah Kemerdekaan Berpikir Coaching menjadi salah, satu proses menuntun kemerdekaan murid. Maka dari itu penting bagi seorang, pendidik memiliki keterampilan dasar seorang coach. Keterampilan ini berguna untuk menuntun Coace menemukan potensinya sendiri dalam menghadapi tantangan atau permasalahannya. Tujuan 1. Mengoptimalkan potensi Coace dalam menyelesaikan masalahnya. 2. Menjadi mitra bagi Coace Tolak ukur, Coace menemukan jalan keluar atau solusi dari permasalahannya melalui metode TIRTA pada kegiatan coaching. Lini masa tindakan modul 2.3 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kelas 007 Tanggal 14 November 2023, membuat kesepakatan bersama rekan sejawat untuk melakukan coaching supervisi akademik, menyiapkan alur rencana TIRTA dan instrumen pelaksanaan coaching, praobservasi, observasi kelas rekan sejawat dan pasca observasi, minta izin pada kepala sekolah terkait akan melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 2. Tiga coaching pada rekan sejawat, berkoordinasi dengan rekan sejawat menjelaskan terkait praktek coaching dan menyepakati pelaksanaan coaching. Tanggal 15 November 2023, praktek supervisi akademik atau observasi pembelajaran dalam kelas pada rekan sejawat, melakukan percakapan pasca observasi kelas kepada rekan sejawat, membuat kesepakatan rencana pengembangan diri rekan sejawat mengenai proses pembelajaran selanjutnya dan sharing area pengembangan serta ukuran keberhasilannya. Tanggal 16 November 2023, melakukan refleksi diri mengenai coaching untuk supervisi akademik yang telah saya lakukan bersama rekan sejawat. Dukungan Izin Kepala Sekolah SMK Negeri Satu Suruh Assalamualaikum Buneng, saya Jan Janata Buneng mau mohon izin melakukan supervisi akademik ke Busalis untuk memenai tugas rekognisi saya Buneng. Di Busalis itu nanti saya melakukan percakapan 4, pra, pasca, observasi di kelas sama percara pembelajaran diri Buneng dan saya ingin melakukan repusalis nanti mengajar matematika. Iya Pak Jian, siap. Terima kasih hadirannya. Mau mau kasih mas? Ayo, minum. Minum beneran gitu ya. Iya Bu. Saya juga repotin. Saya juga repotin. Jadi, pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya hari ini Bu. Pelaksanaannya hari ini terus. Kemarin itu saya sudah melakukan pasca observasi, Bu. Pasca observasinya saya dapat diri bersama kesepakatan Bu Salis juga berada di belakang kami, Bu. Iya, berarti kemarin sudah membuat kesepakatan dengan Bu Salis, setelah observasi, hari ini rinyalanya tinggal observasi di kelas. Iya, iya. Kerana kelas berapa? Kelas apa katanya? Kelas 12 HP, Bu. HP HP. Jam keberapa, Pak? Jam ke-3.4. Jam ke-3.4. Iya Pak Jian, nanti silahkan dilaksanakan sesuai perencanaan. Terima kasih. Dan tentunya, selain memenuhi tugas rekondisi, harapannya Inan juga bisa memperkeriki kualitas pembelajaran. Untuk Salis, untuk anak-anak, dan tentunya meningkatkan kualitas lulusan alamat kita. Begitu. Oke, terima kasih, Bu. Kalau gitu saya tak langsung buat dilaksanakan. Oke, terima kasih. Kesepakatan bersama, rekan sejawat mengenai coaching supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Salis. Atas waktunya, saya diperbolehkan diskusi mengenai percakapan awal sebelum pra-observasi, terus observasi di kelas, lalu melakukan pasca-observasi. Nah, di situ sebelum kita memasuki pra-observasi, saya ingin meminta ajar Pak Bu Salis atau orang-orang menanyakan, Bu Salis mengajarnya besok hari, jam keberapa? Besok saya di kelas 12 APHP, jam ke-3 dan ke-4. Kemudian di kelas 10, jam ke-2. Oh, oke, iya, iya, siap. Nanti yang boleh saya, mohon maaf, Bu Salis, tidak membully, Bu Salis, tapi ini saya ingin mempraktekan tugas yang telah saya dapat di CGP, jadi saya akan melakukan supervisi di kelas Bu Salis, apa, diperbolehkan. Oke, terima kasih kalau diperbolehkan, nanti sebelum supervisi, nanti ada, ini Bu Salis ini yang nomor awal catatan pra-observasi. Terus, ini yang observasi di kelas, besok, rencana, besok tanggal 15, November 2023, terus ini kita lakukan pasca-nya juga, insya Allah, besok kalau tidak. iya, tidak besok bisa. Terus, ada lagi, setelah pasca, nanti lembar pengembangan diri, Bu Salis, lembar pengembangan diri. Terus, nantikan, itu ada kesepakatan bersama, terus, kan, karena untuk prinsip Gojen ini sebagai pemitraan, pemitraan atau menemani, atau mendampingi, enggak ada yang salah, atau benar, yang sebagainya. Diperbolehkan, ibu, ini untuk kelas 12, ini kan masih menindakan kurung-kurung 13, untuk yang kelas 10, sudah menindakan kurung-kurung Merdeka. Ini, apakah dihasilkan harus kurung-kurung Merdeka, atau kan, bukan kelas 12, boleh, ibu Salis, enggak apa-apa kan, karena kita tetap mengasumsikan di sekolah kita saja, karena yang sudah Merdeka kan, masih sampai kelas 11, untuk yang kelas 12, masih kelas 12, dan, se-engine yang ibu Salis mawon, nanti ibu Salis di kelas 12, ya saya, ikuti mawon, ini untuk diajar ibu. Oke, ada lagi, bisa ditanyakan untuk kesepakatan awal ini? Sudah, tidak ada. Oke, baik, kalau gitu, kalau tidak ada, terima kasih, tersebutnya, percakapan pra-observasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Salis, salah satunya, di sini, saya akan melakukan, percakapan pra-observasi, karena akan, tadi sudah melakukan, kelas pacatan, mengenai observasi besok, terus, kalau boleh tahu, nanti, ibu Salis, mengampu kelas berapa, untuk observasinya besok? Kelas 12, apa nanti ya? 12, ABHB, 1, atau ABHB? Nanti, waktu pertakapan kita itu, tukul, 11, di sini, mantap pelajarannya sesuai, mantap pelajarannya, mantap pelajarannya, mantap pelajarannya, mantap pelajarannya, mantap pelajar. Tidak, terus, nanti, kalau boleh tahu, berbalik, dalam tujuan pembelajarannya, apa, Mampu menentukan fungsi azabar Mampu menentukan Mampu menentukan fungsi azabar Ada tujuan lain yang berbeda, Bersaris? Atau yang ini? Untuk seseorang pertemuan itu, Mbak Muz Yang lainnya nanti cuman teman-teman Biasanya Bu Salis dalam pembelajaran itu Ingin mengembangkan area apa saja? Area yang ingin jerenan capek dalam pembelajaran di kelas itu? Area pengembangannya peserta titik mampu menentukan Atau mampu Menguraikan Dari turunan fungsi azabar itu Mampu dengan pembelajaran berdiferensiasi Mampu menentukan fungsi azabar itu Mampu menentukan fungsi azabar itu Mampu menentukan atau menguraikan turunan fungsi azabar dengan diferensiasi Ada area pengembangan lain pesalis yang dicapai Atau apa ya Karena kan kalau saya diproduktif itu Banyak pengembangannya Karena ibaratnya Seperti di seluruh kota itu Kita ingin membaiki fungsi Mampu menentukan kita membaik alat A, B, C ini Nah disini kan Apa ada pengembangan yang lain yang harus dicapai? Untuk pembelajaran turunan fungsi azabar ini Pengembangannya ke materi yang lain Jadi ada istilahnya apa ya Salah berkaitan dengan materi itu Misalkan dari simbuk Persamaan dari simbuk kita Lulus menggunakan turunan fungsi azabar ini Jadi ada kaitan materi yang lain Berarti memang hampir sama aja Dibu kita pelajaran Harus ada baris lurusnya Saran berkaitan juga ya Untuk selanjutnya Bu Salis Kalau boleh tahu lagi Nanti Bu Salis akan memperjarkan strategi seperti apa? Strategi pembelajaran yang disiapkan Itu pembelajaran dengan cara diskusi Diskusi kelas Jadi dibuat beberapa kelompok Kemudian mereka bisa saling tutup sebuah ya Begitu Kemudian dalam pembelajaran Yang saya siapkan juga Pembelajaran berdifensiasi Berdifensiasi Ada diperensiasi Proses dan produk Visualisasi Terus konten Proses dan produk Mau tanya segini Di sini kan ada yang Terus payah ya Dengan diskusi kelas Terus payah Mungkin Bu Salis sudah sering Apa itu ya Sering Mempelajari atau Sering mengambilkajikan Pada peserta kita Tutup sebuah ya itu seperti apa ya Bu Salis? Tutup sebuah ya itu Kadang pemampuan siswa Atau pefokusan siswa Tengah Memanggara ini kan Bermata-mata Berbeda-beda Kadang hari ini bisa fokus Kadang hari ini kurang fokus Begitu Dengan masalah Ada Permasaan sebelumnya Begitu Jadi Teman-teman yang sudah fokus Yang sudah kulitkan Itu biasanya Dengan diskusi Mereka akan saling Belajar bersama Terus untuk diskusi Kelas nanti Di modul seperti apa Biasanya saya Menggunakan Berkelompok Pak Sekitar 4 orang Atau 5 orang Yang saya tangkap Dari Maksudnya Tak akan berobservasi Disini Saya Observasi Bu Salis waktu Mengajar Disini tujuan pembelajarannya Limit Nanti menentukan Penunan Disini aljabar Lalu Untuk area Pengembangannya Bu Salis Ini mengurangkan Penggunaan Fungsi aljabar Menggunakan Demen Berdiferensiasi Materinya Mungkin Dalam materi aljabar ini Salah berkaitan Sama yang lain Terus Strategi Yang akan Digunakan Bu Salis Diskusi Dari kelas Beberapa Kelompok Tutor Sepaya Terus Pembelajaran Mengenai Digitalisasi Konten Produk Dan Adalah Bu Salis Yang disampaikan Mengenai Sebelum Saya besok Observasi Di kelas Bu Salis Sudah Berada Sudah Berarti Disini Tata-tata Saya Sebelum Kita Sepakati Bersama Ini Dilanjutkan Besok Dilihat Terus Kemudian Setelah Pembelajaran Nanti Kita Akan Akhir Pas Observasi Sebelum Besok Kita Membuat Kesepakatan Bersama Disini Sudah Ada Form Ya Terima kasih Ada 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 Kita Kita Rakan Tapi Bersolis Mengenai Besok Ya Ini Kalau Observasi Mungkin Saya Tutup Di belakang Atau Kalau Diberbelikan Nanti Saya Terima kasih Terima kasih Observasi Pembelajaran Kelas Assalamualaikum 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 Bu Amu Melahir Dan Tandang Semuanya Ya Oh Ya Saya Terima kasih 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 Skop Terus selanjutnya Masih di aktivitas pengembangan yang pertama Ini nanti pendukungnya Menurut Bu Solis siapa saja Pendukungnya Yang pertama Siswa harus punya akses internet Jadi karena Dimanapun dan kapanpun Jadi siswa bisa mencari Kalau misalkan tidak punya paket data Dia bisa menggunakan wifi di rumah Atau dimana Tempat yang ada Untuk aplikasinya Kalau boleh tahu apa sudah disiapkan ya Bu Solis Sudah Berarti ini termasuk Bapak juga termasuk pendukung untuk aplikasinya Aplikasi ya Terus waktu Rentang waktu yang disiapkan Untuk Bu Solis ini kira-kira kapan Rentang waktunya Malah langsung mengaplikasi ke peserta ADV itu Bapaknya Mengaplikasikannya Karena tadi dalam bentuk PR Karena bukan ulangan ya Bapak Dalam dijadikan PR Jadi ada rentangan waktu 24 jam dalam mengerjakan Biasanya di akhir pembelajaran Saya sisipkan Ke peserta didik Untuk tugasnya Atau pekerjaannya Biasanya satu minggu Atau Barnya Pertemuan hari ini Belajar Terus minggu depan Langsung dibahas Atau bagaimana Iya Jadi pertemuan hari ini Kemudian Pertemuan hari ini Ada Ada Pembelajaran yang berkelanjutan Jadi nanti kalau ada Kesulitan Atau nilai yang kurang Beberapa siswa yang belum paham Itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya Baik Ini untuk area pengembangan yang pertama Untuk yang kedua Ada Buk Salis Tadi pendekatan personal Iya pendekatan personal Pendekatan personal Tujuannya Buk Salis Tujuannya Siswa Jika ada yang kurang paham Langsung bertanya kepada saya Jadi Apa ya Langsung Belajar bersama saya Secara individu Atau berkelompok beberapa orang Begitu juga bisa Berarti Buk Salis itu Memfasilitasi peserta didik Tidak hanya di kelas juga ya Buk Salis Saya sangat terbuka kepada peserta didik Kapanpun Selama saya tidak ada Kepentingan Begitu Insya Allah tetap melayani anak-anak Lagi Buk Salis Dalam pendekatan personal Dan Buk Salis meluangkan waktu dengan baik Di luar Tanda kutif Dan pelajaran Buk Salis Keberhasilannya nanti Yang bisa diukur Melalui apa Buk Salis ini Dengan pengembangan tujuan personal ini Keberhasilannya nanti Mencakup apa saja Buk Salis Keberhasilannya ya Pemahaman siswa Jadi semakin banyak Biasanya siswa yang semakin paham Itu semakin banyak yang tanya Begitu Karena di dalam matematika itu kan Banyak sekali Misalkan dengan satu teori Pengembangan soalnya kan banyak sekali Sehingga Siswa yang sudah paham itu Biasanya semakin banyak bertanya Justru seperti itu Oke baik Untuk selanjutnya pendukungnya ini Berupa apa saja Buk Salis ya Pendukungnya Pendukung dalam pendekatan maksional Buk Salis Kalau itu bisa kan Langsung tata buka Atau Kadang beberapa siswa itu Memang ketika belajar di rumah Dia bertanya melalui WA Jadi pendukungnya mungkin Apa ya WA itu ya Oke baik Ngetang waktunya tidak ditentukan Atau bisa ditentukan oleh Buk Salis Tidak ditentukan Selama saya bisa Saya kerjakan Saya layani begitu Tidak sibuk ya Buk Salis Ya disempatkan Bapak Baik sekali Buk Salis Ada lagi Buk Salis Untuk pengembangannya Ada Pengembangan Ya seperti Mungkin ini Bapak Apa itu Tentang pengayaan Oh oke baik Pengayaan Pengayaan itu Memang Di dalam satu kelas itu Kan sangat bervariasi ya Bapak Tentang kepemahaman mereka Latar belakangnya Begitu Jadi ada siswa yang Dengan sedikit sentuhan begitu Dia larinya cepat Begitu Nah Biar mereka tidak bosan Biasanya saya memberikan Bensual kepada mereka Untuk Dikerjakan Bank soal itu Menurut Buk Salis Mencakup semuanya Atau Hanya untuk yang sulit saja Atau Soalnya bervariasi ya Buk Salis Soalnya bervariasi Karena macamnya banyak ya Mungkin dari Tingkat soal yang sedang Atau Lebih sulit Untuk pengayaan itu Dalam pemberian bank soal itu Nanti Ukur Keberhasilannya itu Diukur di apa ya Buk Salis Biasanya kalau untuk Pengayaan itu Tidak selalu saya pantau Keseluruhan Cuma Siswa yang lebih aktif Jadi siswa mengerjakan ini Dia bertanya Apakah seperti ini sudah betul Apa salah Begitu Kemudian Kalau mereka belum bisa Mereka bertanya Begitu Dia lebih sering Berdiskusi dengan temannya Baru menanyakan ke Saya Bagaimana Pekerjaan mereka Betul atau salah Berarti itu Sudah terjadi Komunikasi antara Pendidik Setelah pendidik Dengan bagi ya Buk Salis Seperti komunikasi Terus memberikan Bank soal Agar mereka bisa belajar Kalau boleh tahu Referensi pendukungnya Mengenai bank soal ini Buk Salis membuat sendiri Atau Bagaimana Atau sharing dengan Rekan sejawat Atau NBNP itu Buk Salis Iya Ada yang membuat sendiri Ada yang dari Bukus Kemudian ada yang Dari internet Dari NBNP itu Juga ada Jadi Dikombinasikan Ini rentang waktunya Yang biasa diberikan Buk Salis itu Setiap pelajaran Atau Bertahap Satu minggu sekali Dua minggu sekali Atau satu bulan sekali Tidak dibatasi Jadi Memang di awal Pembelajaran Kepada anak-anak Yang baru bertemu Dengan saya Itu sudah Sudah ada kesepakatan Ada pemberitahuan Ada informasi Seperti itu Jadi Mereka sudah Sudah terbiasa Jika Pengen bertanya Ya bertanya Jika enggak Ya enggak Begitu Karena itu Sifatnya kan Seperti pengayaan tadi Oh Iya bener Pengayaan itu Apa Digunakan untuk Siswa yang Di atas KKM saja Atau Seluruh Saya tidak membatasi Keserta dujek Karena kalau Oke ini yang Pintar-pintar Kerja enggak Siapapun Saya share keseluruhan Yang ingin mengerjakan Silahkan Karena ini Sifatnya pengayaan itu Senah Bapak Dikerjakan lebih bagus Terus enggak Juga enggak Masalah Yang penting Anak-anak itu Tetap Mau belajar Begitu Baik Berarti Ini sudah Mencakup semuanya Terus Ada lagi Bursalis Atau Cukup Tiga ini Aja Cukup Kemungkinan Bursalis akan Melakukan ini Dalam waktu Kapan Besok Besok lusa Atau Sebenarnya Pengembangan Yang seperti Pengayaan Seperti itu Sudah Sudah Pernah dilakukan Cuma kalau Yang kuisis itu Tidak Setiap Hari Saya Kerjakan Mungkin Kayak Materi Yang Yang baru Atau Yang Yang masih Mungkin Di S&P Belum pernah Ada Adanya Di tingkat S&K Itu baru Saya Kaksikan Berarti Ini dibuat Kesepakatan Yang Bursalis Nanti Kalau Diberi Kesempatan Atau Beri Waktu Lagi Saya Akan Ngobrol Sama Bursalis Kita Sepakati Hari Rabu 15 November Oke Pukul 13.30 Ya Bursalis Oke Ini kau Bursalis Oke Terima kasih Bursalis Sama-sama Sementara Cukup Dulu Bursalis Dari Ini tadi Hasilnya Saya Mendapatkan Masukan Yang Baik Dari Bursalis Apalagi Mengenai Observasi Pembelajaran Tadi Mungkin Bisa Saya Reflasikan Dalam Pembelajaran Saya Terima kasih Pak Apa Masukannya Baik Sekian Untuk Lembar Pengembangan Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Refleksi Diri Coaching Supervisi Akademik Refleksi Diri Mengenai Coaching Supervisi Akademik Kemarin Yang saya Lakukan Ke Bursalis Trihandayani Alhamdulillah Dalam Percakapan Kemarin Berjalan Dengan Baik Saya Bisa Menjadi Coach Yang Mendengarkan Coaching Dengan Baik Saya Tidak Memberi Solusi Mengenai Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Bursalis Selaku Rekan Sejawat Saya Yang Saya Lakukan Coaching Supervisi Akademik Dan Saya Juga Memberikan Pertanyaan Yang Bergobot Agar Bisa Menggali Informasi Pada Si Coci Atau Si Rekan Sejawat Saya Agar Bisa Memberikan Pelajaran Pembelajaran Dalam SMPK Negeri Satu Suruh Yang Lebih Baik Lagi Dalam Umpan Balik Dari Koci Perasaan Koci Yang Saya Tanyakan Atau Rekan Jawad Saya Sangat Berbahagia Karena Beliau Mampu Memberikan Yang Terbaik Untuk Peserta Didik Dan Akan Memulai Rencana Pengembangan Diri Dengan Yang Lebih Baik Lagi Mengenai Pembelajaran Matematika Dalam Proses Pembelajaran Kemarin Beserta Didik Juga Antusias Dan Memberikan Pertanyaan Yang Berbobot Juga Mengenai Pembelajaran Matematika Mengerjakan Kelompok Dan Memberi Kesimpulan Dengan Baik Sekian Refleksi Dari Koci Supervisi Akademik Salam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Salam Dan Bahagia Mengetahui Tidak Cukup Kita Harus Menerapkan Kemauan Saja Tidak Cukup Kita Harus Melakukan Bruce Lee